Buah kios di Pasar Gudang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi terbakar. Kebakaran diduga akibat dari puntung rokok yang dibuang sebarangan dan api yang sempat membubung di dalam kios berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Beruntung api tidak merambat ke kios lainnya. Satu unit kios yang digunakan penjual rongsok di Pasar Gudang, Kota Sukabumi, Ludes terbakar. Api diduga diakibatkan puntung rokok yang dibuang sebarangan. Kebakaran di kios rongsok ini membuat panik pedagang lainnya karena khawatir merambat ke kios mereka. Lantaran api sempat membesar di dalam kios tersebut. Beruntung petugas berhasil memadamkan api yang membakar bahan mudah terbakar. Kapolsek Citamiang, Kompol Anun, Suryana mengungkapkan Kebakaran di Pasar Gudang, Kota Sukabumi hanya menghanguskan satu kios gunakan pedagang rongsok. Api berhasil dijinakan setelah dua unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran sehingga tidak merambat keks lainnya. Kebakaran di Pasar Gudang berupa kios yang ukuran dua kali satu. Yang isinya berupa rongsokan, rongsokan, kardus-kardus. Nah itu kemudian telah dipadamkan dan dugaan daripada terjadinya kebakaran itu adalah dari puntung rokok, dari pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun pedagang di lokasi pasar tersebut sempat panik karena takut menjolar ke lokasi lain. Ini lokasi kebakaran diberi garis polisi agar tidak dilintasi warga.